Ini untuk bumbunya, bikin bumbu tomis kantunya ya guys Bumbunya, bawang merah, bawang putih, kade rawit, jangan lupa Kita ulem, jadikan satu Kalau yang suka pakai terasi, pakai terasi Pakai saus tiram ya guys, biar makin burih kasarnya Kalau untuk selera ulemnya, tergantung masing-masing Mau yang lembut atau yang kasar, enggak apa-apa Tapi kalau saya sih suka yang agak kasar ya guys Untuk kumis-kumis kantunya, nanti sama dikasih tomah Pakai tanah biar cantik bentuknya ya guys Terus satu lagi guys, kalau pengen kantunya itu ijo sebenarnya Itu harus, nyemlunginya harus ini guys Jangan pakai air ya guys ya, numisnya Jadi dia bisa ijo, bagus gitu, bisa segar Kalau pakai air, dia enggak cantik lagi guys, rasanya juga beda Kita kasih minyak setukupnya, kalau panung itu minyaknya enggak banyakan dikit Biar mantik meresap di dalam bungunya Biar parang buli minyaknya Angkah pertama, kita masukkan bungunya dulu ya guys Kita tumis sampai harum, nanti kalau udah harum Baru kita masukkan tomatnya Sambil menunggu bumbunya harum, kita iris dulu tomatnya Untuk tomatnya tergantung selera juga ya guys Mau suka yang asem atau yang sedang Kalau aku sih satu cukup tomatnya, karena enggak terlalu suka asem Suma buat pemaris saja Biar kelihatan cantik Simple sih, tapi tomis kangkung itu Sama orang kayaknya suka Jangan lupa kita kasih saus siram Ini yang bikin sedap ini guys Saus siram Tapi seandainya enggak ada, pakai masako juga enggak enak sih Kalau bagi yang suka pakai minyak pasang juga boleh Kalau enggak enggak masalah Ini udah harum, kita masukkan tomatnya Kalau enggak masuk, kita ada aduk Ini nanti kalau udah ada ayu Kita masukkan tanggungnya Jangan lupa ya guys Kalau enggak masukkan tanggung, jangan pakai air Karena kalau udah pakai air Paksu kangkungnya itu akan berubah jadi gelap Jadi dia enggak jok lagi gitu Nanti kalau warnanya enggak hijok, makannya jadi enggak selera guys Kita masukkan kaosnya dulu Biar dia merata Di sini Hasil roh itu dikit ya guys Ya mantap Ya sekarang kita masukkan tanggungnya guys Jangan sampai air ya Nah ini jadinya kayak gini Ini kayaknya udah matang Jadi kalau untuk numis kangkung itu Enggak perlu lama-lama Jadi dia biar rasanya ada renyahnya Dan dia masih hijau Nah sekarang kita tiriskan Nah udah jadi guys Hasilnya seperti ini Selamat mencoba Sampai jumpa